Jika melihat soal seperti ini, maka kita harus tahu bahwa barisan geometri mempunyai rasio yang sama dari suku ke suku. Sehingga kita harus tahu bahwa rasio akan sama dengan U2 atau suku yang kedua dibagi dengan U1 atau suku yang pertama, atau akan sama dengan U3 atau suku yang ketiga dibagi dengan U2 atau suku yang kedua. Pada soal sudah diketahui bahwa U1 atau suku pertamanya adalah 2A ditambah dengan B, lalu U2 atau suku kedua pada barisan geometrinya adalah 6A ditambah dengan B, dan yang terakhir U3 atau suku ketiga dari barisan geometrinya adalah 14A ditambah dengan B. Lalu karena rasio sama dengan U2 dibagi U1 atau akan sama dengan U3 dibagi dengan U2, maka kita bisa tuliskan U2 dibagi U1 yaitu 6A ditambah dengan B dibagi dengan 2A ditambah dengan B, harus sama dengan U3 dibagi U2 yaitu 14A ditambah dengan B dibagi dengan 6A ditambah dengan B. Lalu kita akan lakukan perkalian silang sehingga akan menjadi 6A ditambah dengan B dikuadratkan harus sama dengan 14A ditambah dengan B dikalikan dengan 2A ditambah dengan B. Lalu jika kita jabarkan maka hasilnya akan menjadi 36A ditambah dengan 12AB ditambah dengan B kuadrat harus sama dengan 28A ditambah dengan 14AB ditambah dengan 2AB ditambah dengan B kuadrat. Lalu jika kita jabarkan seluruh yang ada di ruas kanan ke ruas belak kiri maka akan menjadi 36A ditambah dengan 12AB ditambah dengan B kuadrat dikurangi dengan 28A kuadrat dikurangi dengan 14AB dikurangi dengan 2AB dikurangi dengan B kuadrat harus sama dengan 0. Lalu bisa kita sederhana akan menjadi 8A kuadrat dikurangi dengan 4AB harus sama dengan 0 sehingga jika kita pinahkan minus 4AB ke ruas belak kiri maka 8A kuadrat akan sama dengan 4AB. Lalu jika kita membagi kedua ruas dengan 4AB maka kita dapatkan nilai dari B yaitu 8A kuadrat dibagi dengan 4A atau jika kita sederhanakan maka hasilnya akan sama dengan 2A. Jadi untuk jawaban pada poin A kita bisa tuliskan nilai dari B sebagai 2A. Lalu untuk poin B kita diminta untuk mencari nilai dari rasio karena kita tahu bahwa rasio sama dengan U2 dibagi U1 maka rasionya akan sama dengan 6A ditambah dengan B dibagi dengan 2A ditambah dengan B. Lalu kita akan substitusikan nilai B dengan 2A sehingga akan sama dengan 6A ditambah dengan 2A dibagi dengan 2A atau akan sama dengan 8A dibagi dengan 4A sehingga nilai dari rasionya akan sama dengan 2. Jadi jawaban untuk poin B nilai dari rasionya adalah 2. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.